Pemerintah Provinsi Jawa Tengah meluncurkan Bus Rapid Transit BRT Transjaten Rute Semarang-Godong-Grobokan pada Rabu 13 Oktober 2021. 14 bus yang masing-masing melayani 6 perjalanan selama sehari disediakan pada rute ini. Pelayanan pada buruh, pelajar, dan veteran menjadi prioritas utama Transjaten. Siapa yang jadi prioritas adalah satu buruh. Karena buruh ini pengeluaran juga cukup tinggi untuk transportasi, maka mereka bisa main dengan harga Rp. 32.000. Yang kedua pelajar seperti tadi adik-adik tadi, yang kita ajak, terus kemudian yang ketiga veteran. Agar kita bisa menghormati mereka lah begitu ya. Saya kira masyarakat akan bisa menggunakan sistem transformasi dengan baik. Dan angkutan umum tadi tidak membayar halan gitu ya. Kita mendorong agar sistem transportasi berjalan. Kalau kita fasilitasi dari provinsi, terus kemudian nanti kabupaten itu meneruskan sampai angkutan terusan di desa-desa, menurut saya itu akan bagus. Kalau nanti sudah bisa berjalan, sistemnya baik, kita ingin membuat cara membayarnya jadi satu. Cukup sekali membayar saja. Kalau kemudian nanti bukan tidak mungkin, kita bisa menggunakan model-model elektronik. Dengan adanya transjaten ini sangat membantu. Terutama secara biaya dan juga ketepatan waktu. Sangat-sangat membantu. Jadi kalau karyawan mau berangkat kerja, pulang kerja, ada transportasi yang bersih, nyaman, dan nunggu bisnya dengan waktu yang cukup singkat. Bisnya sendiri itu kan lebih bersih, lebih nyaman. Kalau datang sekolah itu tidak terlambat, karena ada jamnya sendiri. Bupati Gerobogan Sri Sumarni juga berharap keberadaan BRT ini bisa mengurangi kepadatan ruas jalan dan mengangkat ekonomi serta wisata daerah. Terima kasih.